Sepanjang kepemimpinan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, memang banyak persoalan di sektor pertahanan yang memperlihatkan kekacauan atau kerumetan dalam patah kelola sektor pertahanan di masa Pak Menteri Pertahanan Prabowo. Hal itu pertama karena desain awal perencanaan pertahanan yang dibangun tidak dilakukan secara utuh, transparan, dan aktifkan. Hal itu dilihat dari Pak Prabowo tidak membuat apa yang disebut dengan bukti pertahanan atau defense white paper. Padahal menurut Undang-Undang Pertahanan No. 3 tahun 2002, Menteri Pertahanan diwaruskan untuk membuat bukti pertahanan sebagai guidelines kepada publik untuk mengetahui dan memahami persenjataan apa yang akan dipilih oleh Indonesia dalam 5 tahun ke depan, lalu kemudian ancaman apa yang akan dihadapi oleh Indonesia, dan bagaimana mengatas situasi ancaman itu. Nah, masyarakat harus mengetahui tentang sektor pertahanan. Karena pertahanan adalah bagian dari public goods, sehingga sektor pertahanan harus transparan dan aktifkan kepada publik. Ukuran transparansi itu terlihat jika seorang Menteri Pertahanan membuat bukti pertahanan. Terakhir dibuat oleh Trianisa Tria Kudus. Tapi di masa Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak membuat bukti pertahanan. Akhirnya, kita tidak mengetahui ukuran-ukuran yang pasti dalam pembangunan kekuatan pertahanan selama 5 tahun. Wajar jika Bung Andi Wojoyanto menyatakan seperti itu. Karena memang tidak ada ukuran yang anjek, akibat dari tidak ada guidelines. Buku putih pertahanan itu yang dibuat oleh Pak Prabowo.